Assalamualaikum Balik lagi bersama saya Ali Munadara Satria Di channel orang bodoh Kamu juga Bisa Follow instagram saya At Ali Munadara Satria Nah Pembahasan sekarang Kita mau ngebahas Tentang Kenapot-kenapot motor Motor yang racing Yang bising Udah beberapa Dari bulan kemarin ya Alhamdulillah gitu ya Dari kepolisian Sudah mulai meraji ya Kenapot-kenapot yang berisi Karena memang itu sangat mengganggu guys Serius Apalem kemarin kan Saya sama tukang parkir Tiap hari di jalan Jadi Ketika ngedengar motor-motor yang kayak gitu Seringkali Mengganggu pendengaran Yang jelasnya memang Nganggu pisan Nah Sekarang kita akan tanya Tanya satu persatu Kita Tanya orang-orang lain Gimana pendapat orang lain Tentang Motor-motor yang bising gitu ya Bentar Kalau menurut saya itu Yang ngebandel Kayaknya mah itu Orang kampung Kampungan guys Dan ini mah kota tuh Ngapain Kalau mau berisik-berisik Kebut-kebutan Ya di sirkuit aja Terus diberikip Gimana di kota Gak gandengan Batur Kan gelo-nya Nah yang namanya orang Ngari view lah Orang niangan Kita cari Pendapat orang lain Kayak gimana Tentang Motor yang bising Oke Nah bro Kita cari lagi ya bro Oke Yang ini bro Assalamualaikum Waalaikumsalam He si emang Si emang lah ke gorengan nih Iya Nah bro Lu Kamu Kalau orang Cimain nih Makanannya enak bro Ini manis-manis Coba Bang Oh Sokwe bargawe nya Bangnya Saya ada yang nanya bang Oke Kalau menurut Bang itu Tentang kernapot berisik Yang di pinggir jalan Itu gimana Apa Menggantung gak Itu kernapot berisik Yang setiap Yang setiap Yang setiap Yang setiap Ganggu banget ya Memang kebisingan orang lain Oh Memganggu kebisingan orang lain Oh Maksudnya Mengganggu Orang lain aja ya Karena kebisingan Mungkin Maksudnya Nah gitu ya Bang Bang Jadi Bang Menurut Bangnya tuh Eh Tentang kenjoli Bang Tentang 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 Makanya kemarin 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 Alhamdulillah Sama Polisi Itu di Tilangan Di Potongan Kemarin Tapi tetep aja Pak Ayo Memang apa Tentang Kalau itu Bang Orangnya Egois 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 Susah diatur ya Egoisnya Gede Bukan penisnya Yang gede Bisa jadi Orang kayak gitu Bang Orang mana Orang mana Orang luar Orang luar Orang mana Orang silin Penarang Cisarwa Biasa nama Cisarwanya Nolopakaran Yang itu Nolopakaran 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 Temikir Gitu Intinama Temikir Gitu Temikir Tempuk HP Pikiran Ayo Biarin lah Itu mah Nafsi-nafsi Aja lah Oh gak bisa Nafsi-nafsi Itu udah Iya Udah Kena potak gandeng Nggak tuh Mengganggu batur Iya Betul kan Asep Molo sih Meng Udahlah Nafsi 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 Tidak Tadi Kucyak-kucyak Ciring Oh Oh Itu namanya Kucyak-kucyak Ciring Iya Kucyak-kucyak Biar Begah Oh Iya saya bersama Bapak Rukun tetangga RT 205 dekat rumah saya ini RT terbaik loh jangan salah Masya Allah ini paling soleh namanya Pak Tardy nah gini Pak Tardy saya mau bertanya kepada Pak Tardy ya siap 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 tentang kerabat yang bising tuh yang tiap hari tuh kan saya tiap hari di jalan ya bahkan polisi pun seringkali merazia merazia ya kenapa-kenapa yang bising tapi tetap aja masih ada itu menurut tapi itu gimana ya sangat mengganggu enggak kalau pribadi karena memang umurnya udah hampir setengah abad lebih itu bisa mengganggu pendengaran ya tidak bisa menyakitkan itu tapi kan itu pendapat pribadi kalau pendapat anak muda beda lagi gitu yang penting Pak kita dalam hidup itu janganlah coba-coba mengganggu orang lain jadi tenang enak rasanya jadi bisa merasakan orang lain eh berkenaan ranjang lain itu jangan sampai yang ingin enaknya sendiri yang pingin enaknya ada orang sombong ya tolong bagi yang kotor-kotor yang bising sebelum ke orang lain dengarkan dulu sama sendiri-sendiri ya enak nggak kalau enak jaga lagi nama orang lain tanyain Pak gimana nih kelompok saya bising enak nggak ya mungkin beda-beda pendapat kalau menurut saya malah kita harus jaga hati ajalah gitu boleh yang seneng jangan mengganggu yang nggak seneng itu aja beda-beda RTI itu jadi bener apa ketahuan-betah dia jadi kita itu jangan asap kita boleh aja bebas mau ngomong pakai pakai racing ya mau kebut-kebutan pakai kerabat racing asal di padat tempatnya disentul kek jangan dipinjir jalan kayak gini ini kan merugikan orang lain golim bro apalagi antum itu orang islam ya banyak orang-orang yang kejolomin sama kerabat antum loh ngori aja nanti kadang orang kaget nih saudara islam ya paket didoain gimana lu mampus coba pikirin lagi eh jadi ya eh untuk kesadaran masing-masing ya kita tingkatkan juga STM kita kita kecerdasan kita coba biasa lagi jangan terlalu banyak main tiktok ya ya karena itu agak merusak juga gitu merusak jadi kita tuh lebih cilap gitu ya lebih baiknya kan polisi juga udah melarang ya kita taat sama umum ya aturan pemerintah harus taat Bro lu tinggal di Indonesia Bro jangan seenaknya ikuti aturan eh Bumai dirinya tuh dirinya yang gak sehirup di Zimbabwe kayak gitu di Uganda tuh kan mah ehnya eh tuh nasihat yang paling pas eh ini orang yang berilmu Bro jangan selesai jangan selesai nanti kita bahas lagi mungkin cukup untuk ada disini nanti kita bahas lagi ya oke kita bahas lagi mumpung lagi kosong nih Assalamualaikum 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 Dengan bapaknya apa pak? Cepi Cepi Oh Cekatan Hintar ya Mbak gini pak saya mau nanya tentang kerapot itu yang belisi gitu kan di jalan raya kan itu udah udah ada ini apa ya pelanggarannya gitu kan dari polisi kan udah pada dipotongin ya udah gak boleh kan ya Pak ya Bapak indonesen aja itu gimana perasaan apa kalo ngedenger weng 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 itu itu jadi bapak raweng gak? Nggak ganggu Nggak ganggu Nggak ganggu pisan ya? Nggak ganggu pisan ya? Oh nggak ganggu pisan kemudian ya mungkin ibu kalo apalagi kalo ibu kasihan nih Bawa anak ya Oh bawa anak tuh bangkit Iya Itu yang saya bingung tuh motivasinya untuk apa sih mereka tuh Nggak tau sih Nggak tau ya Mungkin mereka ingin sok keren kerenan gitu ya Iya kan Padahal Joli nih celinga orang lain gitu ya Nah menurut bapak coba Bapak kasih nasihat buat mereka yang suka pakai gelapot racing Iya Ya kalo bisa ya ikuti secara nasional aja ya Yang nyaman di jalan ada Oh Iya Yang nyaman di jalan ada Iya Kalo ngobrisin bisa dikit aja ya Iya Nah 要�� Eh Buatlah Polisi Semangat terus ya Eh Raja tuh pernah territories yang kayak Itu babi hutan tuh gandeng berisik kayak sapi Wah jadi Pak terima kasih ya untuk selamat menikmati 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 selamat menikmati